Selamat pagi, masih bersama saya Ambas Tiono yang tentunya di channel AMB Tehno Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tutorial Movavi Photo Editor Tentunya teman-teman harus menginstall terlebih dahulu program-program atau aplikasi Movavi Photo Editor Ya, tentunya pertama-tama kita akan membuka foto editor Ini kita lihat tampilannya foto editor Di situ ada Browse for Image Itu pemilihan gambar atau foto Yang akan kita edit Kita klik Saya akan memilih satu foto Yang akan saya edit Gambar Love disini ya Dan di bawah itu ada menu gambar lain selain gambar yang dipilih Dan bisa menjadi acuan untuk penambahan editan di gambar yang utama nantinya Dan di atas itu ada beberapa menu Nanti akan saya jelaskan satu persatu Dan jangan lupa sebelumnya di subscribe, like, share kepada teman-teman Siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman atau rekan kerja Nah ini ada pilihan gambar di bawah Jadi bisa memilih beberapa gambar atau foto Yang di atas itu ada object removal Nah ini object removal apa? Yaitu untuk meremove Yang tidak penting Sepertinya titik atau bekas noda Atau tulisan yang tidak penting Nah contoh di bawah, kiri bawah ada tulisan Nah nanti kita remove Nah itu di klik kanan start arracing Nah tulisan itu hilang Simple ya Udah Terus yang kedua Di samping itu ada crop Crop itu untuk memotong gambar Sesuai dengan keinginan kita Di samping kanan ada menu Ada 1 banding 1 3 banding 2 4 banding 3 5 banding 4 Atau 16 banding 9 Ini tergantung teman-teman ya Yang dibutuhkan yang mana Kemudian di apply Kemudian yang sampingnya Yaitu ada crop Ya mirip crop Tapi cropnya ini Hanya Berdasarkan bentuk dari gambar tersebut Jadi di crop Sesuai dengan bentuk lukisan Atau gambar Misalnya gelas Ada contoh gelas Sesuai dengan bentuk gelas Ini ada bentuk love Ini saya crop Sesuai dengan bentuk love juga Saya coba pelan-pelan Ini perlu ketelatenan Sudah mudah Tapi hanya perlu ketelatenan Dan ketelitian Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan lupa di subscribe Share and like Dan ingat teman-teman Subscribe itu gratis Semoga channel ini bisa berkembang Dan bertambah Manfaatnya Dan bertambah manfaatnya Setelah itu kita klik sampingnya Itu yang warna oranya Itu untuk membetulkan Hasil Crop Kita tadi Ada yang kurang benar ya Itu ya Kita ada yang menjorok ke dalam Ada yang menjorok ke luar Itu kita klik yang samping Yang minus itu Tali Tali itu ya Tali lasso itu ya Nah itu kita klik di situ Kita Fokuskan ke Crop yang Kurang benar Kalau menjorok ke dalam Atau menjorok ke luar Nah seperti ini contohnya Jika menjorok ke dalam Kita bisa keluarkan Dan Setelah selesai Kita next Nah ini masih ada Sisa-sisa Pinggir-pinggir yang Belum bersih Belum tercrop Nah kita bisa Brush disini Ini ada pilihan brush Di step yang kedua Yang menu yang kedua Yang sebelah kanan ini Coba kita brush Kita Saya akan memperbesar Dan sedikit-sedikit Kita brush Kita Bersihkan Ini harus butuh Kesabaran Dan Keteritian Bersihkan Bersihkan Tidak begitu sulit teman-teman Hanya butuh ketelitian dan kesabaran Bersihkan 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 ini saya ingatkan kembali selama pandemi jangan lupa memakai masker menjaga jarak dan rajin cuci tangan nah setelah selesai kita akan memilih gambar kedua yang akan menjadi gambar prioritas tempat dari loft nanti saya telah letakkan ini loft ini saya akan pindahkan ke gambar utama nantinya yang setelah saya crop loftnya saya pindahkan ke gambar utama nah ini saya pindahkan ke gambar utama ini ada secangkir copy nah ini saya pindahkan ke gambar utama ya kira-kira seperti inilah ini contoh kemudian kita save ya ini saya save di desktop saja mungkin ya lebih enak hasilnya bisa terlihat di desktop nah ini kita lihat hasilnya di desktop ya sudah ada loftnya ya teman-teman ya kemudian sampingnya setelah itu ada tulisan atau grup tail itu berfungsi untuk menambah tulisan teks saya akan menambah tulisan di atasnya loft ngopi di pagi hari ya ini kasih di atas loft tadi bisa diganti warnanya teman-teman ya bisa warna apa saja ada menunya di samping itu mudah sekali bisa warna merah hijau mudah orangnya dan sebagainya biru nah ini saya ganti warna hijau ya ngopi di pagi hari dan sampingnya selatnya adalah frames frames itu adalah bingkai nah ini bisa ada menu di samping kanan juga ada pilihan bingkai yang sudah tersedia ada warna putih ada warna yang hitam saya milih warna yang putih ini hanya contoh saja dan saya save nah ini edit foto 2 nah sudah jadi ya teman-teman ya dan ini ada menu-menu selanjutnya nah ini bisa dipelajari sendiri teman-teman untuk menu-menu selanjutnya bisa dicoba-coba sendiri dan jangan lupa di subscribe share dan like channel saya ini semoga bermanfaat ini ada 2 contoh sudah saya berikan yang satu tanpa tulisan yang satu ada tulisannya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati